Selamat datang teman-teman di channel kita Darussalam Channel. Hari ini, kita akan menjelajahi ke dalam dunia yang menarik, di mana kita akan mencoba menebak sifat dari seseorang hanya dari nama mereka. Dan kali ini, sosor yang akan menjadi fokus perhatian kita adalah Raka. Siapakah sebenarnya Raka ini? Mari kita selidiki bersama. Menurut Darussalam Channel, Raka ini type orang yang sangat sabar, dia type orang sangat paham dan maklum karena dalam kehidupan ini pasti ada saja masalah atau ujian yang menimpa seseorang, baik itu masalah ekonomi, kesehatan, hubungan dengan pasangan maupun keluarga. Dia ini seseorang yang menggambarkan kepribadian yang lebih tenang, ikhlas untuk menghadapi masalah tertentu, dan lebih memilih untuk mencari solusi yang paling tepat terhadap problem tersebut. Seorang Raka ini type yang tidak akan mudah marah-maran atau streh saat menghadapi masalah tertentu. Karena basic sikap dia itu sabar dan tenang dalam menghadapi sesuatu, dia lebih memilih diam daripada marah-maran dan berbicara yang berlebihan. Seorang yang bernama Raka memiliki sifat kalem di mana kepribadian dia ini biasanya memiliki aura yang menyenangkan. Sifat kalem dan feminimnya menampilkan kepribadian yang santai dan friendly gitu lon. Kalau ngobrol sama dia juga berasa tenang dan damai karena dia berbicara dengan lembut. Menurut Darussalam Channel, Raka type orang yang memiliki integritas artinya dia memiliki prinsip moral dan nilai-nilai inti yang kuat tertancap dalam dirinya terutama dalam hal mengambil keputusan atau melakukan sesuatu hal. Dia juga seorang yang sangat mengandalkan sifat kejujuran. Jadi meskipun tidak tampak atau terlihat orang lain, dia akan tetap melakukan hal-hal baik atau sesuai dengan norma tanpa melanggarnya. Jadi, bisa disimpulkan dia orang yang sangat patuh aturannya ya. Cocok banget jadi pemimpin. Karena sikap jujur dan patuhnya itu lho, dia tipe orang yang mempunyai sifat, jika merasa berbuat salah itu, dia minta maaf, atau jika merasa satu hal terasa salah. Dia memilih untuk tidak melakukannya, karena dia tidak mau berurusan bersama makhluk di hari kiamat. Karena Tuhan itu maha pemaah sedangkan makhluk belum tentu. Jadi dia kalau berbuat salah bagaimanapun caranya, dia bakalan mencari orang tersebut dan meminta maaf dan ridolnya. Menurut Darussalam Channel, raka tipe orang sebagai pendengar yang baik untuk pasangannya, dia dengan senang hati dan tules serta ikhlas mendengar setiap keluh kesahnya maupun cerita bahagia pasangannya. Dia juga mampu memberikan saran yang dapat menenangkan pasangannya. Dia juga sangat menyukai bunga, dia sering beli bunga buat di koleksi di halaman sama kamarnya, menurut dia merawat bunga itu bisa bikin dia cheerful lagi, dan siap untuk memulai aktivitas selanjutnya. Raka ini tip orang yang kadang tidak bisa mengontrol emosinya ketika marah, dia bisa saja melontarkan kata-kata yang melewati batas atau menyakitkan hati, kadang jika dia memang kehilangan kendalai. Dia bisa saja memiliki rasa ingin menghancurkan benda yang ada di sekitarnya. Dia juga kadang suka menyakiti dirinya dan paling parah sampai melakukan self-harm. Karena menurut dia, menyakiti dirinya jauh bisa membuatnya merasa tenang dibanding rasa sakit hati yang dia rasakan. Menurut Darussalam Channel, raka ini orang yang suka banget menghabiskan waktunya buat keluarganya. Dia suka banget family time, dan dia juga suka banget menghabiskan waktunya untuk bermain-main dengan hewan peliharaannya. Raka ini tip orang selalu mencoba mengerti pasangannya dan sangat berhati-hati ketika dia mau ngomong sesuatu, dia mikir dulu pasangannya bakal tersinggung atau gak ya. Dia juga tip orang yang suka banget kalau dapat surprise dari pasangannya. Dia juga suka banget kalau pasangannya memberikan perhatian, meskipun lewat kata-kata seperti dikirim melalui pesan singkat. Menurut Darussalam Channel, orang yang bernama raka ini adalah orang yang disiplin, di mana dia menunjukkan kebiasaan baik dengan kekonsistenan tertentu supaya bisa mencapai sesuatu yang dia inginkan. Si raka ini biasanya memiliki rencana yang matang buat melakukan sesuatu agar bisa mencapai hal tersebut semaksimal mungkin dan berupaya untuk mempertahankan kebiasaan baik itu sampai tujuannya tercapai. Ia adalah pemikir progresif, berpikir untuk maju, berpikir untuk masa yang lebih baik. Dengan memanfaatkan masa muda yang sebaik-baiknya, strategi sudah disusun untuk menyambut masa depan yang dia inginkan. Akan tetapi dia suka pelupa, untuk selalu ingat akan rencana-rencana yang dia susun. Dia sering menuliskan tujuan di catatan kecil yang selalu dibawanya kemana-mana. Makanan yang paling disukai raka itu kapcei atau yang berbau dengan vegetarian gitu dan dia juga suka maka, yang disukai oleh seribu umat yaitu, nasi goreng. Dia berani menempuh jarak yang jauh demi mendapatkan nasi goreng yang sangat disukainya. Jika dia sedang makan wajib ditemani dengan kerupu dan kecap. Kekurangan dari raka ini, orangnya agak sedikit teledersi. Ketika dia selesai mandi dan membuka lemari untuk mengganti baju, dia selalu lupa untuk menutup lemarinya kembali dan pakaian yang awal tersusun rapi ketika mengambil baju, akhirnya pakaian yang tersusun rapi itu menjadi berantakan. Raka ini juga orangnya fokus dengan apa yang dia ingin capai, segala upaya dan usaha yang dilakukan demi mewujudkan apa yang menjadi keinginannya dalam kehidupan ini. Dia sih orangnya keras kepala dengan kemauannya. Untuk bisa perfect atas apa yang dia usahakan untuk bisa menikmati tujuan yang akan dicapai. Salah satu tujuan yang menjadi topik utama dalam kehidupannya yaitu memiliki karir yang cemerlang, baik dari pekerjaan ataupun yang lainnya, untuk mencapai tujuan yang dia inginkan membuat dia sibuk dan sedikit waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dengan kesibukannya itu, membuat Raka bisa memanajemen waktu dalam hidupnya, akan tetapi ya tetap juga sih saking sibuknya dengan aktivitas yang dimiliki oleh Raka ini sehingga membuat hubungan dia dengan pertemanan atau pacar menjadi renggang. Dan Raka juga sangat-sangat bisa membuat dia kecewa apabila melihat sesuatu hal yang dianggapnya tidak beres. Dari sifat dan karakteristik yang sama-sama kita bahas tadi, Raka juga memiliki mental sangat kuat rintangan apapun yang menghambat dirinya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan, dia mampu melalui itu dengan tegak kepala. Karena dia memiliki pola pikir untuk bisa mencari kemajuan dalam hidup. Raka ini menurut Darussalam Chenan adalah orang yang lincah dan gesit. Orangnya itu sangat proaktif dan selalu menyukai berbagai macam kegiatan. Kalau lihat dia itu, keada aja yang dia kerjakan dia seperti tidak bisa diam dan selalu mempunyai apa aja yang bisa dikerjakan. Dalam urusan pekerjaan Raka adalah sosok yang tekun dan giat. Dia pekerja keras dan tidak mudah menyerah. Sangat menyukai kerja di lapangan daripada di belakang layar. Dia seperti orang yang haus ilmusi dan sangat suka mempelajari hal-hal baru. Terkadang dia ini sangat mudah bergontagan timut dan dia sangat senang makan gorengam dan kopi. Raka ini dia sangat mahir dalam urusan berbicara. Dia mempunyai gaya bahasa dan penyampaian yang baik sehingga yang namanya Raka ini biasanya tebakan gua adalah sosok orang yang mempunyai tamat yang banyak. Dia mudah bergaul dan bersosial orangnya tidak apatis dan candaannya seru. Dalam urusan cinta si Raka ini dia adalah sosok lelaki yang setila yang sering disiasiakan. Namun saat ini dia tidak ambil pusi untuk masalah cinta karena dia lebih fokus love yourself dan self-healing dan tidak memberikan kesempatan wanita-wanita memasuki hatinya dan membuatnya lebih terpuruk. Lagi, bagi dia meningkatkan kualitas diri lebih baik daripada memikirkan cinta yang di mana cinta itu sudah pasti namun datang dan kapannya masih menjadi misteri. Dan begitulah. Teman-teman, petualangan kita untuk mengungkap misteri sifat Raka telah usai. Jangan lupa untuk memberikan pendapat dan tebakanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya di mana kita akan mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang dunia yang penuh dengan TKTK dan misteri. Terima kasih sudah menonton.